Ini dia Windows 11 dengan tampilannya yang baru. Tampilan Windows yang paling bagus yang pernah diciptakan oleh Microsoft. Saat ini Windows 11 sudah resmi dirilis. Sekarang saatnya kita update ke Windows 11. Mohon maaf kualitas video yang satu ini tidak sebagus biasanya. Dikarenakan ada kesalahan pada aplikasi perekam yang digunakan. Langkah pertama, klik link yang ada pada deskripsi video. Untuk mendownload skrip media creation tool. Dengan skrip ini, kita bisa menginstall atau upgrade ke Windows 11 pada laptop atau PC yang sama sekali tidak didukung oleh Microsoft. Setelah linknya dibuka, klik tombol download zip pada sebelah kanan. Lalu buka filenya. Pindahkan ke desktop. Buka folder tersebut. Klik pada file skip tpm check volume 2. Jika ini muncul, klik more info. Lalu pilih run anyway. Tunggu saja, nanti skripnya akan menutup sendiri. Setelah itu, klik pada file media creation tool. Pilih angka 11 pada menu yang muncul. Lalu pilih auto setup. Mulai dari sini, skrip akan melakukan download file-file yang dibutuhkan. Jadi pastikan koneksi internet lancar dan cepat. Dari sini, kita hanya menunggu saja prosesnya selesai. Setelah itu, akan muncul menu berikut ini. Abaikan saja tulisan download di Windows 10. Karena sebenarnya kita menggunakan installer Windows 10 untuk men-download Windows 11. Proses ini akan sangat lama sekali, jadi silahkan ditunggu. Jika kecepatannya internetnya lebih dari 2 Mbps dan laptop atau PC menggunakan SSD, maka jelas prosesnya akan lebih cepat. Setelah download selesai, maka akan muncul menu installing Windows 11. Di sini juga prosesnya akan sangat lama. Jika prosesnya sudah selesai, nanti sistem akan melakukan restart dan masuk ke Windows 11 untuk pertama kalinya. Lalu pada halaman video ini, scroll ke bawah, klik tombol merah, klik tulisan like, klik tanda lonceng, dan pilih all. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Setelah restart, maka akan muncul keterangan seperti ini. Setelah itu, bila muncul menu ini, maka Windows 10 telah berhasil upgrade ke Windows 11. Atau Windows 11 sudah berhasil terinstall. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.